Apalagi? Hah? Hah? Itu di... Ada kabe Ya lo ambil dong? Aku bukan sombong Tau gak kenapa? Kenapa? Aku tokot, tapi aku terbang Iya bener, gak nyaman Dibuat dimakan atau apa ini pak? Hias ini pak Oh hias aja? Oke baik Makanya kalau gak kan kita banyak Kita bisa makan break-alice setiap hari Hahaha Jangan bercanda Beni ngeselin banget sih Sumpah ngeselin banget sih Yuhuuu Kali ini kuartet grup mau liburan Yang gak jauh dari Jakarta loh Jujur Deket banget dari rumah kita Jaraknya kurang lebih ya Kira-kira 30 km gitu deh dari pusat kota Hmm pengen tau bener Jujur lagi Please dulu dong Subscribe sama like dulu Oke? Selamat pagi pas silam Pagi siang malam Hai Ketemu lagi di CYIB Channel Youtube ini Barenz Bersama dengan bintang tamu kita Taraaa Apa lagi? Hah? Hah? Itu di Ada di KB Ya lu ambil dong Oke baiklah Jadi pagi hari ini Dengan jujur Jujur adalah kata kunci Jujur dari pikiran Perkataan perbuatan Dan apalagi ucapan Pagi ini Saya lagi ada di Inagro Bersama dengan bintang tamu Yang tadi sudah aku kasih lihat Itu luar biasa sekali kan Sudah tidak asing lagi Karena mereka bukan makhluk asing Tapi ini adalah sebuah tempat Yang sangat asing sekali Buat saya Kenapa? Karena memang saya baru pertama kali kesini Apa itu Inagro? Check this out Mari kita keluar maksudnya Bu Naik adang-adang Aku bukan sombong Tahu gak kenapa? Kenapa? Aku tokot Tapi aku terbang Oh iya bener Gak nyaman Kepalanya gak nyaman Tapi keren kan? Keren Ini nyela sok-sok Pikir lah Lampang-lampang Gak apa-apa Gara-gara Itu topi gue Lokasi Inagro ini ada Di daerah Ciseeng Parung Jadi kalau orang-orang Pamer-pamer saldo Pamer-pamer harta Udah biasa Aku pamer lahan Pamer lahan yang bukan punya aku Kan tadi waktu tanjakan Kamu bantu mama untuk ngeset kan Karena mungkin di mata kamu Aku terlihat capek Karena ngayuhnya kan Memang Terus kamu bantu mama Untuk ngerubah setnya kan Ya terus aku udah ubah Ketak-ketak-ketak gitu Pas lagi jalan lurus Kok mama kayak Di sepeda tatis Ya diturunin dong Apa ya? Di sini ya? Ya ini kan? Ini kan dinaikin Ini diturunin Kalau gini kan jadi kentengan Jadi lebih enteng kan Kalau kentengan ya turunin Ya aku tau lah Itu pernah nanya gitu Dari tadi Satu ride loh Satu ride Udah deh Mungkin deh Jangan suka ngomong-ngomong Banyak orang tua Bawel gak usah-usah Nah sekarang Kita lagi mampir ke toko Yang ada di area Inagro juga Namanya Greenhouse Ini toko bukan sembarang toko Ini toko yang cocok banget Buat semua temen-temen Yang lagi hobi banget Sama urusan cocok tanam Tanaman hias lengkep Yuk kita cek Assalamualaikum Aduh Pak bagus banget Pak Teguh Ini rumah Pak Teguh Bukan Ini rumah tanaman Jalan-jalan yuk Pak Coba bawain saya Eh bawain saya Bawa saya jalan-jalan Ini apa Pak? Untuk jenis-jenis tanaman Tep Maaf Dua kali gue kesandung Kita ada berbagai macam jeruk Ada jeruk Boleh pegang? Lemon kaliput Hati-hati ada duri Kalau gak kesandung Kecucuk Aduh ini di barens Bapak masih kenal saya kan? Masa sama artis Aku kenal Lupa Untung udah kesebut Nama saya sendiri ya Pak Oke Ini tanaman apa Pak? Di sini kita Pasang label masing-masing Oh Di sini ada Jeruk nipis Ini Jeruk nipis Jadi ada alpukat Ada durian Jeruk nipis Pak Ini siri gading Ya Ada siri gading Tiga kali Ada siri gading Yang daunnya Kecil Ada yang besar Bedanya apa dengan yang kecil dan yang besar? Sama aja Pak Teguh Kalau jenisnya sama aja Perbedaannya itu dari Apa ya? Dari umurnya Jadi ini udah termasuk Siri gading dewasa Jadi dia Daunnya Lebih lebar Kalau yang Masih Siri gading remaja Kayak aku gitu ya Pak Iya Kira-kira seperti itu Daunnya kecil-kecil Pak ini termasuk tanaman mahal gak? Siri gading Kalau yang ini Sekarang kan Lagi naik daun Jadi Punya harganya lumayan Bung Benny Kita-kita tebang-tebang Sama Bapak ditebang-tebangin Kata Bapak itu bikin Bikin berantakan Bapak kan begitu sih Jangan ditebang Pak sekarang ini kan orang lagi pada musim tuh Tanaman hias ya Sebetulnya cara merawatnya tuh mudah atau gampang sih Pak? Cara merawatnya itu mudah Yang pertama itu tentunya Kita harus punya kasih sayang sama tanamannya Iya bener Pak Jadi ngerawatnya gak jadi beban gitu Jadi Setiap hari kita liatin kan hanya perlu air aja siram-siram Hanya itu aja sih kalau untuk tanaman hias Apalagi yang paling dicari orang Pak kalau kesini Oh monstera Itu ada cuman yang jenis Yang monstera deliciosa Oh ya deliciosa Ini termasuknya mahal gak Pak? Kalau itu ada Oh 220 ribu Wah sekarang tanaman ini Ini ya Kastanya lagi naik ya Pak ya Pak tanaman hias yang Agak sensitif untuk perawatannya ada gak disini? Nah jenis-jenis-jenis nih Jenis Oh ini Di kita malah subur banget Ingin gak? Yang watermelon ini bener-bener harus kita perhatiin Dari kelembabannya juga sama Ini bener-bener watermelon? Sama medianya Iya betul Berbuah? Enggak namanya Pak Akan tanaman hias Medianya itu bener-bener harus gembur Dan banyak komposnya Banyak kandungan organiknya Kalau lidah mertua juga-juga sama? Lidah mertua bahkan dia lebih mudah Lebih tahan Harusnya di dalam atau di luar ruangan Pak? Dia di dalam bisa Karena dia berfungsi untuk menyerap polutan Udara kotor Pak Teguh Terima kasih banyak Kami sudah boleh mampir ke rumahnya Pak Teguh ya Ini namanya apa Pak? Greenhouse? Greenhouse Oh gila Padahal grey ya? Jadi pemirsa Baru aja mampir Dan melewati satu area Yang ada di Inagro Yaitu Greenhouse ya Jadi disini tadi Sebagian besar Memang terbagi dua Antara tanaman hias Dan juga Tanaman buah Tanaman buah Gitu Cakep-cakep Asal tergantung Gimana kita memberikan kasih sayangnya ya Pak ya Itu sekali Nggak sih Pak? Sampai ketemu ya Pak Mari salam sehat Siap Kalau tadi kita habis jalan-jalan naik sepeda Bersama dengan bintang tamu Yang dia lagi-dia lagi Yaitu Kuartet Group Yeay Tadi kita udah jalan-jalan Menikmati pagi hari Jujur Nggak nyangka bahwa ternyata Pada saat kita keliling itu Cakep banget Karena Macem-macem tanaman Semua udah disini Udah gitu ya Memang dijaga Dipelihara Di setiap pohon-pohon itu Di setiap tanaman itu ada Kayak nomor-nomor tertentu Kode-kode tertentu Penjelasan Dan sebagi macamnya Dan juga banyak fasilitas Nah salah satu fasilitas Yang pagi hari ini Mau kita singkat lagi Setelah tadi naik sepeda Kita lagi jalan-jalan Pake kendaraan Yang ada di Inagro ini Salah satu Fasilitas juga Yang memang disediakan Buat pengunjung disini Kalau mau keliling-keliling Namanya Ternyata kendaraan Atau transportasi warawiri Saya tadi Namanya Gamal Hai Gamal Ibu mau ke urban farming Jadi tempat ini Katanya kita bisa belajar Gimana caranya bajak sawah Gimana caranya kita bisa tahu Jenis-jenis tanaman katanya Tapi kalau yang ini Bukan katanya lagi Ini harus dilaksanakan Tuh Kalau enggak Awas Wah kalau yang ini sih parah Parah karena ternyata Kita bisa belajar Membajak tanah Pas banget buat kita semua nih Yang mau tahu Tentang aktivitas pertanian Apalagi bisa nyobain langsung Dengan peralatan semi-modern Yang sudah tersedia Indi Bares Belajar bajak tanah Bisa Ajarin pak Gimana caranya Oh itu on Ditarik Tarik ya pak Eh gimana sih Tunggu ya pak Ini musik kuat Ini musik kuat nariknya Oh gitu Ntar lu ya pak Biasa Amatir Duh Tuhan Duh maaf ya Ulangi lagi ya pak Bapak jangan ngintip ya Bapak aja deh pak Takut Hampir Oh hampir Oke Pak doagen atau pak Oh coba Oh Oh Ini gak gampang tau jujur Jujur jangan nyepelein Bapak, Bapak Bapak Quartet Group masih di Nagro Cek, cocok gak? Pak Dede akan mengajarkan Salah satu metode dari Jepang Yaitu Pokedama Hai, jadi apa ini Pak? Aduh, tunggu sebentar Ini dari serabut? Sabut kelapa ya Pak Terus gimana caranya? Jadi Pokedama itu artinya apa? Kalau makanya sebutnya apa ya? Bola lumut Bola lumut Oke, jadi Ada sabut kelapa Benang jahit Oh gitu Yang jelas ada tanamannya Oke, tanamannya pasti Ini yang mau dipakai tanaman apa Pak? Strawberry Oh, strawberry Tuh Manuel, ini strawberry tuh kayak gini Rafa Apa kamu ada Oh Sebentar Ini tanamannya apa Pak? Yang ini? Kalau disini sebutnya brekele ya Kita punya bone ini ya di rumah banyak Iya di rumah Emang maksudnya Dibuat dimakan atau apa ini Pak? Hias ini Pak Oh, hias aja? Oke, baik Makanya, kalau enggak kan Kita banyak Kita bisa makan brekele setiap hari Ini sabut kelapa dari seperti ini Oke Kita dibikin seperti ini Pak Aku yang ini? Oke Oh, aku yang ini Pak, maaf Kan aku masih awam banget ya Ini harus ada ruang-ruangnya atau rapat padat? Di rapat, nantinya rapat padat Oh, nanti rapat padat Oke, baik Lalu? Lalu tanamannya ke Di buka dari Pak Boleh disobek? Pak, kalau tanam Kalau giket dengan kenceng Kacau ya Pak Ya, jadi iket tuh Ya, putar gini aja Oh Kombeng, diambeng, sudah jadi Nah, buat kayak gini-gini ya Kayak bikin pokedama gitu ya Kayak killing time juga sih Selain mungkin Ini bisa membuat kita juga detox ya Detox dalam arti kata Detox untuk enggak kenceng handphone Lolo Tapi jangan lewat ke sini kalau ke atas, Kak Gimana nih? Nah, ini ya Kalau itu kena ya Kalau itu kena ya Ya Gak apa-apa Nanti sebulan Nanti iketnya ke sini Karena Rafa itu sama tanaman Dia sayang banget, Pak Sama tanaman Jadi Kira-kira Pak Dede mau memberi penilaian Nah, karena Pak Dede yang mengarahkan dan mengajarkan Ini adalah hasilnya Bung Beni Bung Beni Indi Cantik Rafa Tayang Tapi, rapian ini Tapi bentuk bagus Saya benar Yeay Pada aku dong Apu-pada yang bagus Beda dari biasanya Biasanya orang-orang bikin bulat-bulat Ibu agak kayak Kendi ya Oh, emang sering dipanggilnya Kendi Oh, keluarga saya atau teman-teman dekat saya mengasanya Kendi Gitu Ini lucu banget ya, Pak Mirsai Jadi, apa yang sudah kita buat dan kita pelajari ini Bisa kita bawa pulang Kalau yang satu ini benar-benar gak tahan deh Jujur ya Gak tahan laparnya Sama gak tahan gemesnya Karena kita tuh bisa milih Mau makan di area mana aja Di Inagro Makanan dibawa pakai keranjang Terus kita nyajiin sendiri Kali ini Kuartet Group makannya di Saung Bisa ngariung Hayu Mangga Asli gue udah lama banget nih Jangan berlagu kakinya Jangan berlagu kakinya Tunggu dulu dong, Pak Ini aku ngapain Tunggu, Bapak jangan lepas dulu ya Aduh, kecepit Ini saya gimana Lepas Oke 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 Aku dilanjut Gimana Tandi Lumayan Tepuk tangan yang buat Buat Manu 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 Keren Momen Metal Pemirsa Itulah dia tadi yang seru Yang padet Yang menyenangkan Segala macam aktivitas Yang ada di Inagro Itu baru hari pertama loh Masih banyak lagi Yang bisa kita ceritain Di hari berikutnya Kira-kira apa lagi ya Tungguin please Kita masih di Inagro Let's go Jujur Kangen banget Bisa traveling Bisa jalan-jalan Menikmati outdoor Seperti ini Kano lah Main flying fox lah Nginap disinilah Disanalah Senang banget Lebih senang lagi Kalau misalnya Indi Baris Yang keluarga Bisa ke tempat-tempat Yang lain lagi Kali-kali ada tempat Yang mau dikunjungi Sama Indi Baris Yuk Mari Indi Baris bersedia datang Mari yuk Jangan bercanda Benik Ngaselin banget sih Sumpah ngaselin banget sih Sumpah ngaselin banget sih Sumpah ngaselin banget sih Sumpah ngaselin banget sih